Satu miliar loh, gue siapin merinding gandim itu, gue dong satu im. Pembangunan ini gak lepas dari usahanya dari Pak Agus. Ya Pak Agus, sebagai anggota Kodim, dia menciptakan alat baru. Tadi saya sampaikan bahwa awal mulanya Agus menciptakan laser sonic ini ya? Karena dia pernah membantu ada dokter, lagi mau sunat pasiennya, mau kitankan pasiennya, tetapi alatnya rusak, rusak. Bingung dokter itu, karena mungkin pasiennya sudah celentang, sudah menunggu, alat rusak. Akhirnya Agus berinisiatif, ini saya perbaiki, dibongkarlah alat itu ya. Yang mana alat itu memang alat dari luar negeri ya. Alat dari luar negeri, saya gak sebutkan merknya, alat dari luar negeri, dibongkar sama Agus, ternyata diperbaiki, bagus. Langsung dilangsungkan kitankan oleh dokter. Tapi dari situ, Pak Agus ini udah bisa menyerap ilmu dari dia membongkar alat itu. Saya olahraga, saya tanya-tanya sama Agus. Lu Gus, lu pernah penghasilan berapa satu bulan? Paling tinggi gitu kan, penghasilannya. Ternyata mencapai 1 M. Gua sampai merinding gandim itu. Lu bilang, 1 M, 1 miliar lu. Gila, dari jual alri sampai 1 miliar di penghasilan paling omset. Sebulan itu. Begitulah aku, karena saya baru produksi pertama tahun 2010. 2010 itu ya, batasannya saya dengan praktisi hitam, pak dokter-dokter terdekat, tapi ternyata beliau menyukai, dan akhirnya mungkin dari mulut ke mulut, akhirnya berkembang sampai negara tetangga ya, seperti Malaysia, Singapura. Ekspor maksudnya? Ekspor. Jumlahnya berapa yang udah ekspor? Ya mungkin ribuan ya? Sejak tahun berapa itu? Dari 2012 ya udah ekspor. Sudah ekspor dari 2012. Negara mana saja, pak, yang menerima barangnya? Semuanya, yang tercatat di saya itu 64 negara, cuma sekarang hanya 62, karena Israel sama Rusia sama Ukraina lagi perang. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya. Kompos TV, independen, terpercaya.